Banyak orang menyebut APD yang bermaksud adalah coverall. Sebenarnya kalau kita menyebut alat pelindung diri atau APD, maka APD khususnya untuk penanganan COVID-19 ini terdiri dari masker, sarung tangan, coverall, gaun, pelindung mata, pelindung muka, pelindung kepala, pelindung kaki, dan sepatu bot anti-air. Dalam penggunaannya tentunya berjenjang kapan coverall ini, kapan APD ini digunakan. Contohnya, satu untuk tenaga kesehatan tingkat pertama, yaitu tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktek umum, di mana kegiatannya tidak menimbulkan resiko tinggi, tidak menimbulkan aerosol, maka dapat menggunakan APD, masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Tetapi, untuk tenaga kesehatan tingkat dua, di mana tenaga kesehatan dokter, perawat, dan petugas laboran yang bekerja di ruang perawatan pasien, di mana juga dilakukan pengambilan sampel non-pernafasan atau di laboratorium, maka APD yang dibutuhkan adalah antara lain penutup kepala, kacamata pengaman atau gogel, masker bedah, gaun, sarung tangan sekali pakai. Sedangkan yang paling infeksius adalah, yang paling beresiko tinggi adalah tenaga kesehatan di tingkat tiga. Kelompok ini merupakan tenaga kesehatan yang bekerja, berkontak langsung dengan pasien, yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi COVID-19, dan melakukan tindakan-tindakan bedah, yang menimbulkan aerosol, maka APD yang digunakan harus lebih lengkap, yaitu penutup kepala, pengaman muka, pengaman mata, masker N95, coverall, sarung tangan bedah, dan sepatu boat anti-slip. Sedangkan untuk penanganan COVID-19 terhadap tenaga kesehatan yang melakukan tindakan bedah atau nebulasi, atau dokter gigi yang pada saat tindakan memungkinkan memicu keluarnya aerosol, maka diharuskan menggunakan masker N95, di mana untuk masker N95 terdiri dari 4 sampai 5 lapisan, lapisan luarnya berupa polipropylen, kemudian ada lapisan elektrik, dan terhadap masker ini mempunyai kemampuan yang lebih kuat dibandingkan masker bedah, sehingga selain mampu menahan cahiran darah dan droplet, juga mampu menahan aerosol. Bagian lain yang sangat penting dari APD adalah coverall. Ada berbagai macam coverall yang sekarang beredar di masyarakat. Biasanya spesifikasi coverall menutup dari kepala sampai ke kaki. Penggunaan coverall ini sangat penting, disesuaikan dengan tingkat resiko penularan. Jika tenaga kesehatan bekerja di area dengan tingkat infeksi yang sangat tinggi, maka diharuskan menggunakan coverall yang mampu menahan cairan, darah, droplet, dan aerosol. Kita membutuhkan APD untuk tenaga kefarmasian, tenaga gizi, pengendara, ambulans. Nah, ini bisa digunakan APD non-medis. Dan untuk APD ini tidak memerlukan izin edar. Kami menghimbau kepada seluruh tenaga kesehatan agar cermat dalam memilih dan menggunakan APD sesuai dengan tingkat resiko yang dilakukan dalam menangani pasien COVID-19. Karena pemilihan APD yang baik akan melindungi tenaga kesehatan dari tertularnya virus corona. Kita berharap penanganan wabah COVID-19 dapat mencapai tujuannya membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ini.